hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel again with me Jogja Motovlog wuhui asik Oke thank you sudah mengiklik video ini dan thank you sudah menonton video ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya coya karena nanti mudah-mudahan channel ini berkembang dan kita akan menyebarkan untuk tutorial mengenai intercom ataupun bluetooth helm pastinya gitu ya coya Oke eh untuk di kesempatan di video kali ini kita akan membahas dulu penjelasan singkat mengenai Garele GX10 ya soalnya untuk produk ini untuk produk Garele GX10 aja sering banget ditanyain di harga Rp 600.000an ya oke kurang lebih kayak gini ya kita akan penjelasan singkat dari boxnya terlebih dahulu nanti akan penjelasan saya tambahkan ini untuk Garele GX10 sendiri kan disini koneksinya 8-10 orang ya kan reader communication jadi maksimal 10 orang terus IPX7 untuk ketahanan airnya terus sudah pakai bluetoothnya 5.2 udah automatic call answer yang bisa di on ataupun di off gitu ya dan disini ada fitur yang namanya music sharing terus ada FM radio juga dan noise reduction pastinya ya dia udah pakai CVC noise reduction untuk lampunya sendiri dia ada tiga lampunya coy jadi ada warna merah ada warna biru dan warna hijau gitu ya tapi belum RGB nah disini udah support 3-party intercom ya terus disini jaraknya dua ratai 2000 meter atau bisa dibilang 2 kilo gitu ya kalau koneksinya maksimal terus baterainya ada 1500 mAh lithium baterai dan ada equalizer sound modenya bisa connect to bulky to bulky juga ya nah akan saya tambahkan lagi yang enggak disebutin di fitur ini di yang ada di boxnya ya yang tidak disebutin oke yang pertama GX10 ini bisa dipakai buat telepon bisa dipakai buat musika juga pastinya ya dan disitu itu tadi di boxnya tertera musik sharing juga kan oke nah di GX10 sendiri dia bisa dengerin Google Maps juga soal itu paling sering banget ditanyain di channel tiktok saya ya oleh saya jualnya disana oke terus untuk GX10 sendiri dia itu di bekali bracketnya dua bang tenang aja bracketnya dua jadi di helm half-face full-face PNP mikrofonnya juga dua tenang aja itu lebih mempermudah lagi untuk pemasangannya saya nanti ya mau di half-face mau di full-face PNP banget karena emang mikrofonnya dua dan bracketnya juga dua ada buku panduannya juga ada velcro nya juga pokoknya PNP tinggal pasang tenang aja itu ya nah seperti ini nah kita akan lanjut itu penjelasan singkat saya ya kurang lebih seperti itu Oh ya dia sudah pakai USB Type-C untuk chargernya nah chargernya udah USB Type-C nah untuk speakernya dia pakai jacknya seperti ini ya tuh ya bukan Type-C bukan apa ya ini jacknya beda nih kurang lebih kayak gini bentukannya Bang dia nggak pakai USB Type-C tapi dia pakainya Jack kayak gini ya beda ya yang paling saya suka tuh equalist sound modonya ya Bang ya oke nah kita sekarang akan bahas sedikit untuk cara pengoperasiannya yang sering banget digunain oke ya Bang ya cara pengoperasiannya oke untuk cara cara pertama pengoperasian untuk koneksi ke handphone gimana Bang untuk cara koneksi ke handphonenya Oke yang pertama kita akan nyalakan dulu oke ya kita akan nyalakan terlebih dahulu nah ini koneksi ke handphonenya aduh kelihatan nggak kalau udah nyala Bang kelihatan belum oke kalau nggak nyala kita nyalakan dulu ya lampunya ya takutnya sampai nggak kelihatan gitu loh oke pakai warna merah dulu ya eh sorry warna biru aja oke ya pakai warna biru ya Nah untuk cara ngangkat teleponnya cara ngangkat teleponnya itu eh cara ngangkat telepon cara koneksinya cara koneksi ke handphonenya nah itu disini Bang di modenya Nah untuk di tombol M kita pencet tahan Bang selama kurang lebih 4-5 detikan lah sampai disininya nanti indikatornya sampai keluar warna merah dan biru kalau pengen koneksi ke handphone gitu ya kita pencet seperti ini ditahan sampai keluar warna merah dan biru di bagian sini nih nah kelihatan nggak kalau pengen koneksi ke handphone atau bisa dibilang piring juga ini untuk menerima koneksi ya cara di belakang ini buat menerima koneksi Oke paham itu cara menerima koneksinya Oke kita matikan lagi soalnya kemarin juga banyak yang bingung sih Bang cara koneksi ke handphone kok nggak bisa ya gimana Emang kalau emang nggak bisa dia harus membantu piring terlebih dahulu gitu ya ya Nah terus gimana Bang itu kan intercom gimana cara piringnya piring piring dengan searching beda loh ya kalau piring kan di belakang ini kalau yang searching pakai yang tulisan G ini Bang kalau yang searching jadi gini ceritanya eh ceritanya caranya kita akan nyalakan terlebih dahulu aja ya Oke kita nyalakan kita akan ganti eh oke biar sampai tahu kalau ini udah nyala ya Nah untuk cara searching cara searching itu pakainya tombol yang G caranya sama kayak yang di belakang cuma yang dipencet yang di depan ini buat searching ya searching itu mencari koneksi untuk mencari koneksi jadi dipencet di bagian G nya selama nah nggak lama kalau yang ini dia searching tuh ya kedipnya agak pelan antara merah dan birunya jadi dia itu mencari koneksi koneksi alias searching gitu ya searching gitu kalau yang ini kan piring kalau yang ini searching bedanya disitu ya sampai harus bisa ngebedainnya disitu dan nanti juga ada tutorial yang lain kita kayak ngangkat telepon mode radionya gimana gitu ya Oke ya itu tadi cara searchingnya di sini oke Bang kalau nyalain radionya gimana Bang Oke tenang ya kalau untuk nyalain radio di sini tombol M dan tombol minusnya dipencet barengan Nah kalau untuk lampu kan tombol M dan tombol plusnya ditahan gitu ya kalau untuk radio tombol M dan tombol plusnya Aduh ini harus pakai speaker ya ditahan seperti ini itu kalau untuk mode radio Bang Nah apa perlu tak tolokin sebentar itu mode radionya nah bisa didengar ya kedengeran nggak tuh nanti bisa ganti channel juga pakai tombol volumenya ya ganti channelnya di tombol volume kalau kita pencet itu volumenya kalau kita tahan itu ganti channelnya oke Bang ya kurang lebih seperti itu kalau pengoperasian radio berhubung di tempat saya enggak ada sinyal karena saya di gunung gitu ya jadi seperti itu ih oke dan untuk fungsi-fungsi tombolnya masih banyak lagi aja ya Oke tadi seperti yang saya bilang kalau kita lagi di mode musik Bang kita lagi musikkan ya nah di tombol di belakang ini bisa kita ubah untuk mode equaliser nya ya equalisernya mau di bus middle triple A di tombol beli belakang ini nah nanti juga ada tombol untuk reset recovery Bang untuk reset recovery itu tombol G tombol power dan tombol mode dipencet barengan ditahan itu untuk cara reset recovery nah nanti juga ada untuk fungsi untuk ngelihatin baterai mau dibikin tutorial musik sharing juga ada nanti atau ya oke semua udah dirangkum di buku panduannya juga jadi tenang aja nanti sampai jangan khawatir di buku panduan sudah ada tutorial untuk semuanya dan caranya gampang semua ya basicnya Oke untuk tombol basicnya seperti yang sampai tahu kan tombol volume ini bisa dipindah buat volume dan bisa buat ganti lagu juga tombol mode ini tombol multifungsi juga ya untuk di GX10 nya tombol ini itu tombol multifungsi jadi nanti kalau pengen dengerin baterai pencet disini pengen ganti lampu pencetnya seperti ini pengen radio modunya seperti ini kalau pengen reset recovery seperti ini jadi eh kurang lebih seperti itu nah Hai kalau untuk minus gini Bang setiap produk itu pasti ada plus minusnya bang ya setiap produk itu pasti ada plus minusnya Nah untuk GX10 sendiri itu di harga 600.000 minusnya dia tidak ada layar LCD display gitu ya Jadi memang harus kita ngapalin tombol-tombolnya seperti ya yang diajarkan itu ya nanti kita ajarin kayak contohnya ini buat lampu ini buat radio ini buat reset recovery pokoknya ini buat ganti lagu dan lain-lain karena emang enggak ada layarnya gitu ya itu bukan sebenarnya bukan minus sih emang apa ya enggak ada layar LCD display nya seperti itu Nah untuk GX10 sendiri itu bisa connect dengan apa aja sih Bang Oke itu soalnya kemarin juga banyak banget yang nanya ya GX10 itu bisa connect dengan apa aja Oke yang pertama GX10 ini dia tidak bisa connect ke BT helm Oke tidak bisa ya tidak bisa ke BT helm sampai harus tahu dulu tipe Bluetooth helm seperti apa sampai harus tahu dulu soalnya untuk versi Bluetooth helm dan versi intercom itu memang sedikit mirip cuman kalau yang udah tahu bisa ngebedain mana Bluetooth helm mana intercom gitu ya untuk yang pertama tidak bisa ke BT helm untuk Garela GX10 nah untuk Garela GX10 bisa koneknya kemana aja sih Bang Oke sejauh ini saya nyoba itu GX10 yang pertama dia bisa konek dengan mini bass mb100 dan ini caranya gampang dan ini juga lumayan rekomen ya bisa tapi nanti ada fitur yang tidak fungsi contohnya kayak music sharingnya itu enggak bakalan fungsi karena emang mb100nya yang belum support music sharing Oke yang kedua ada EJS V6 Pro nya Oke ya EJS V6 Pro ini emang paling universal juga sih sama kayak mini bass juga dia universal jadi kalau V6 Pro kan dia sampai bisa konek ke Bluetooth helm kalau ini enggak gitu ya jadi GX10 bisa konek dengan EJS V6 Pro Oke di tengah-tengah ini akan saya tambahin Bang Oke semakin mahal intercom itu malah semakin susah digunain tapi untuk kualitasnya udah pasti bagus contohnya kayak Sena kayak kardo pekot bolt gitu ya sampai udah pasti tahu kan semakin mahal intercom itu semakin susah digunain Oke lanjut tadi mini bass bisa V6 Pro bisa terus ada sakpro Bang sakpro bisa konek juga terus ada EJS Q7 EJS Q7 juga bisa untuk koneksi ke GX10 nya nah terus ada DK06 juga eh DK06 belum tak coba nanti ya nanti untuk tutorialnya untuk tutorial pengoperasian atau tutorial koneksinya nanti akan saya buatkan kalau sampean penasaran komen aja di kolom komentar ya terus lanjut ada yang namanya Garelek G-Mac nah untuk Garelek G-Mac ini dia bukan cuman konek aja tapi dia juga bisa musik sharing Nah tapi emang kurang saya rekomendasikan Kenapa karena untuk koneksi vitasnya lebih tak sarankan sesama aja biar lebih maksimal lagi untuk koneksinya Oke ada lagi yang namanya Max to m2c Nah untuk produk ini untuk maksud sama GX10 itu udah udah tak coba dari Jogja eh dari Gunung Kidul ke Jogja ke Gunung Kidul lagi itu kurang lebih tiga jam perjalanan dan Alhamdulillah nah baterai cuman kurang satu strip untuk maksudnya dan GX10 nya itu berapa ya kemarinnya 25% kalau nggak salah gitu ya kayak gini Nah ada lagi ada satu lagi sih untuk GX10 itu bisa konek ke J80 mau yang oran mau yang silver itu caranya sama juga ini bisa konek itu aja ya itu yang bisa konek dengan GX10 kurang lebih seperti ini gimana menurut kalian Nah kalau pengen lihat tepas dipasang di helmnya kalau pengen lihat pas dipasang di helmnya tahun jukin Pak pasang di helm nanti tak taruh di sini ya kalau gue pengen lihat ya atau tak tak kasih cuplikan sinematiknya aja ya di teko-tok sini ya di sini selamat menikmati nah sampai bisa lihat untuk cuplikannya seperti itu kalau dipasang di titik course oke ya Oke untuk kesempatan di siang hari ini mungkin penjelasan singkat dari saya mengenai GX10 nanti kalau sampai penasaran untuk pesan-kesannya dari saya pakai intercom yang mana atau suruh review kan yang mana sampai tinggal komen aja di kolom komentar saja gitu ya coi ya Oke untuk kesempatan di maladi di siang hari ini jika ada salah kata dari saya saya mohon maaf jangan lupa like komen dan subscribe ya coi ya supaya kita bisa meng-share lagi untuk tutorial mengenai intercom ataupun bluetooth helm Oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.